Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dimana saja berada nah di video kali ini saya akan kembali membahas debut video capture ya dimana debut video capture ini adalah sebuah aplikasi yang cukup ringan untuk pc jadwal ya atau pc kentang ya jadi video capture ini bisa juga untuk dijadikan webcam atau juga untuk merekam layar laptop ya nah pembahasan kali ini sedikit menjelaskan bagaimana cara mengganti sebuah background video ya seperti di belakang ini tanpa menggunakan atau tanpa mengedit ya jadi ini langsung asli dari fitur debut video capture yang mungkin anda yang belum tahu caranya saya akan sedikit jelaskan tentang bagaimana cara mengganti background ini tanpa mengedit ya jadi video ini tidak di edit ini langsung dari fitur video capture ini oke simak ya baik-baik oke yang pertama tentunya kita harus mempunyai debut video capture ini ya ini ukurannya ini ukurannya hanya 2 MB 2,9 MB karena cuk ringan ya nah kita buka nah setelah tampil seperti ini lalu klik grand screen centang ini ya enable jadi enable nya di centang setelah itu kita sesuaikan warna kain di belakang kita ya kain di belakang kita yang berwarna apa seru-seru yang maksimal harus menggunakan warna hijau ya jadi kita sesuaikan saja disini klik lalu cari yang warna lalu klik oke setelah itu geser ke bawah nah disini kita sesuaikan atur kita atur nah untuk menyesuaikan ingin mungkin pada tau ya untuk menyesuaikan ini dan untuk mengatur kontras disini ya ini kita bisa atur kontras wajah kita jadi kita sesuaikan dengan cahaya seharusnya lebih terang ini lebih maksimal lalu klik bagian video ya karena untuk memasukkan video kita harus mengelit video ini dan videonya durasinya jangan panjang ya ini karena kalau untuk video durasi panjang perputarannya akan cepat disini ya karena video di background ini akan berulang-ulang jadi kita cari yang pendek durasinya yang kecil kita kasih contoh kita yang tadi ya sekarang udah saya potong videonya nah yang ini jadi video ini cari yang sesimpal mungkin ya jadi akan berjalan dengan normal nah setelah ini kita coba akan merekam nah sampai disini dulu sedikit penjelasan tentang tebut video capture ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalau anda menyukai video saya silakan ya klik tombol subscribe ya selamat menikmati Terima kasih.